Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habshi buka suara soal nasib hak angket DPR RI yang sebelumnya digaungkan untuk menyelidiki kecurangan pemilihan umum 2024. Menurut Abu, pihaknya akan melihat perkembangan terlebih dahulu sebelum resmi menggulirkan hak angket tersebut. Dia mengungkapkan, jadi atau tidaknya pengguliran hak angket ditentukan oleh jumlah suara. Abu kembali menegaskan, pihaknya tetap akan menunggu perkembangan meski KPU RI telah mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden pada Rabu malam. Abu mengaku, keputusan PKS menerima hasil perolehan suara tidak jauh berbeda dengan sikap Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Namun, Abu menyampaikan, kubu pasangan calon nomor urut 1 Adis Baswe dan Mohaimin Iskadar tidak menutup kemungkinan akan menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil rekapitulasi di 38 provinsi, KPU RI menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Paslo nomor urut 2 ini dinyatakan memperoleh 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen dari seluruh suara sah nasional sebanyak 164.227.475. Sementara itu, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Adis Baswe dan Mohaimin Iskadar mengantongi 40.971.906 suara atau sekitar 24,95 persen dari seluruh suara sah nasional. Kemudian, capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mengoleksi 27.040.878 suara atau sekitar 16,47 persen dari seluruh suara sah nasional. Terima kasih. Terima kasih.